Oke, kita akan review atau memahami cara kerja dari autonics sensor dan controllers ya. Nah ini ya, autonics sensor dan controller. Oke, ini adalah spesifikasinya, proximity sensor ya, model PRL 30-15A. Oh, power-nya itu 100-200V AC, merk autonics, made in Korea ya. Made in Korea. Ini bagian dalamnya ya, bagian dalam. Ternyata di dalam satu box tersebut, banyak ada beberapa bagiannya, satu, dua, dan ini ada kitab-kitab ya. Ada kitab-kitab, ini sensornya ya. Sensor proximity. 15AO. Terdiri dari dua kabel ya, dua kabel keluaran, biru dan coklat brown ya. Nah, ini adalah Drat-dratnya ya, untuk melengketkan ya. Ini drat. Ini adalah kitab-kitabnya ya. Ini adalah kitab-kitabnya ya. Berarti yang di sini ada ini PRWL185AO. Ini rangkaian elektroniknya. Ini kalau dihubungkan, dia seperti ini. Nah, ada jenis-jenisnya lagi. Nah, ini tulisannya Cina semua ya. Ini tulisan Korea, sorry. So, Korea ya. Nah, ini ada yang di sini. Nah, jadi, cara rangkaiannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini salah. Dan ini yang benar. Berarti, dia dihubung seri ya, dengan beban. Tadi, dia ini bebannya hanya kecil ya. Tadi, dia bebannya itu bagusnya, relay, kontraktor, dan lain sebagainya ya. Ini tipenya ya. PRL 3015AO. Autonics. Ini ada sertifikat Eropa ya, CE. Made in Korea. Ini ada global isolasi. Ini ada brown, blue. Masuk ke kumparan ya. Ini kumparan yang ini. Ya, maksimal 200mA. Nah, 100-200V AC. Di mana frekuensinya 50-60Hz. Nah, ini proximity ya. Nah, di sini. Di sini proximity sensornya ini bersifat yang induktif. Ya, induktif. Induktif ya. Ada yang kapasitif, terbagi dua. Tapi yang di sini adalah induktif. Ini manualnya ya. Oke, bagaimana cara kerjanya? Coba kita cek ya. Oke. Jadi, ini proximity-nya ini. Mendeteksi metal. Di sini nanti ya. Di sini dia mendeteksi metal. Kalau metal dia akan bekerja. Kalau tidak metal dia tidak akan bekerja ya. Oke, kita coba ya. Ini ada kabel keluarannya. Ini saya hubungkan ke lampu LED ya. Bukan lampu LED, sorry. Lampu pilot. Ini ya. Ini sudah ada lampu. Ini lampu pilot. Ini proximity metal sensor ya. Ini saya hubungkan ke sini. Dari sini nanti satu kesumber ya. Kesumber. Kesumber. Ini kesumber. Satu lagi ini saya serikan ke lampu. Dari sini satu lagi masuk ke lampu. Dari keluaran lampu masuk ke sumber ya. Jadi, saya seri ya. Ini ya. Seperti ini posisinya. Nah. Ini apa yang akan terjadi ya. Nah, ini lampu LED-nya sendiri. Ini pakai merk Powell. H16-22 ya. Ini lebih kecil dari 20 mAh ya. Jadi, bebannya kecil ya. Oke. Ini ada X1, X2 ya. X1, X2. Nah, di sini saya coba hanya tidak saya isolasi karena ini hanya untuk mengetes ya. Bukan untuk rangkaian yang permanen ya. Jadi, bisa dibongkar-bongkar ya. Jadi, kita hanya coba bagaimana sih dia bisa mendeteksi metal. Tidak tahu apa benar dia bisa mendeteksi metal di depannya ya. Ini berat ya. Oke. Oke. Di sini juga saya ada obeng. Obeng ada bunting. Ini akan sebagai sensor pakai. Ini akan menjadi metal ya. Jadi, ini 15. Mana tadi? Nah, ini 15. PRL 3015AO. Ini berarti artinya cara yang bisa dideteksinya adalah sekitar 15 mm ya. Dari sini ke atas itu sekitar 15 mm ya. Nampak key. Apa? 15 AO ya. Nah, dari sini ke sini 15 mm ya. Oke. Kita coba. Ini sudah saya masukkan. Nah, seperti ini dia. Kehubungannya ini saya masukkan sumber. Lampu langsung hidup. Dan ini adalah sensor. Nah, ketika saya masukkan di sini. Oke. Tidak masalah ya. Tidak ada perubahan pada lampu. Coba saya masukkan atau saya dekatkan ini. Saya dekatkan besi. Lampu hidup ya. Makin terang ya. Jadi, ketika ada logam di depannya, dia akan meneteksi kalau ada logam di depannya ya. Nah, saya ganti dengan gunting. Gunting logam ya. Nah, ini gunting. Kita coba. 15 mili ya. Sangat dekat ya. Sangat dekat. Jadi, sekitar segitu ya. 15 mili ya. Nah, ini sebenarnya. Ini sensor bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi, di sini. Ini lampu ini kita gunakan untuk menggerakkan relay ya. Jadi, sensor ini menggerakkan relay atau kontaktor ya. Jadi, kontaktor lah yang akan memperkerjakan atau mengoperasikan beban-beban listrik yang besar ya. Di sini saya contohkan hanya sebatas lampu pilot. Jadi, seperti ini ya. Rangkaiannya sederhana dan mudah ya. Dan ini sudah AP. Sudah AP67 ya. Outdoor ya. Bisa digunakan. Outdoor. Jadi, di luaran bisa ya. Seperti ini ya. Seperti ini rangkaiannya ya. Jadi, tidak ada bunyi sama sekali. Tidak ada bunyi. Oke. Tidak ada bunyi. Jadi, ketika ada logam dideteksi. Sehingga lampunya makin menyala ya. Sangat mudah penggunaannya. Dan ini tinggal di taruh deret. Ada deretnya tadi ya. Nah, ini deretnya ya. Deret-deret untuk melengketkan ya. Nah. Jadi, seperti inilah. Cara kerja daripada sensor induktif ya. Proximity sensor ya. Induktif, produksi sensor. Merek autonik ya. Made in Korea. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa. Terima kasih.